Terjerat kasus pembunuhan, Richard Eliezer minta maaf ketunangannya karena mungkin akan batal nikah. Permintaan maaf Richard Eliezer pasca pembunuhan Brigadir Joshua, diungkapkan oleh tunangannya, Angeline Cristanto. Tunangan Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae ini mengisahkan bagaimana kekasihnya tersebut mengakui menembak Brigadir Joshua saat bertugas. Ling-ling, sapaannya, mengatakan bahwa tak lama peristiwa penembakan tersebut, ia dihubungi sempat oleh Richard Eliezer punya masalah. Waktu itu, kata dia, pengakuan soal tembak menembak lancar sesuai skenario awal yang dibuat atasannya, Verdi Sambo, soal pembunuhan Brigadir Joshua. Richard menembak dan membunuh rekannya lantaran terpaksa membalas tembakan karena Brigadir Joshua juga melakukan tembakan terlebih dahulu. Lantas, dalam cerita Eliezer kepada Ling-ling, kekasihnya itu mulai gusar-usai cerita skenario tersebut dan disebut kerap marah jika ditanya soal kasus penembakan yang ia lakukan. Ia lantas cerita pengkawan itu awalnya berupa lisan kepada orang tua, keluarga dan dirinya sebelum kepada penyidik. Saat proses pengakuan lisan itu, Richard Eliezer menangis. Apalagi orang tuanya pun mendatangi. Richard bahkan sempat mengatakan bahwa mereka berdua mungkin akan batal nikah. Lalu, dikisahkan Ling-ling, dalam obrolan usai pengakuan Richard Eliezer, dengan nada rendah dan menahan tangis, ia minta maaf beberapa kali. Di persidangan, Richard Eliezer alias Baradae menunjukkan bukti dugaan Putri Chandrawati bohong saat memberikan keterangan. Putri mengatakan dia tidak tahu menahu soal tawaran uang 2 miliar rupiah untuk tiga terdakwa pada tanggal 10 Juli tahun 2022. Istri Ferdi Sambo itu pun mengaku tak membagi-bagikan HP jenis iPhone untuk Richard, Kuat Maruf, dan Ricky Rizal. Keterangannya dimentahkan oleh Baradae saat hadir sebagai saksi untuk Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Dia menunjukkan bukti foto Ye. Ang diambilnya sendiri di kediaman pasangan suami istri itu. Pada foto yang ditunjukkan di depan, di foto itu ada tangan diduga Putri Chandrawati dan kaki seorang pria. Ada pun tangan itu bagian tubuh dari Putri, terlihat dari gelang yang digunakannya, yang juga dipakainya saat menjalani persidangan. Pada foto itu juga ada kotak iPhone yang baru saja dibagikan kepada Ajudan dan Art itu. Baradae menceritakan, saat memotret, dia lagi duduk di sebelah Ferdi Sambo. Niatnya memotret muncul karena saat itu masuk chat dari pacarnya. Dia kemudian memoto, mengirimkan kepada pacar, untuk tidak menghubungi dulu karena sedang bersama atasan. Sebelum penyerahan HP itu, dia mengatakan dipanggil oleh Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ke lantai dua. Nilai uang yang akan diberikan adalah 1 miliar rupiah untuk Richard Eliezer, dan masing-masing 500 juta rupiah untuk Kuat Maruf dan Ricky Rizal. Saat itu kepada mereka sudah ditunjukkan tiga amplop yang berisi uang dolar. Ferdi Sambo saat itu hanya menunjukkan paket uang, tapi belum menyerahkan. Mereka bertiga dijanjikan akan diberikan uang dalam jumlah besar itu satu bulan kemudian. Setelah itu, ucapnya, Ferdi Sambo menanyakan kepada istrinya, apakah masih ada sisa HP. HP itu langsung dibagikan kepada ketiganya, dan juga langsung disuruh untuk mengganti kartu. Richard masih menyimpan HP lama yang dimilikinya, dan Ricky Rizal mengaku sudah menghancurkan ponsel lama miliknya setelah ada pemberian HP baru tersebut. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.